Oke, kita nyambung, maaf terpotong, tadi ada gangguan, ada tangguh, mohon maaf. Sekarang kita lanjut lagi ke sesi kedua, kita lanjut dengan baris yang kedua. Tadi gambaran terbalik ya, kita balik, tari yapong di atas, tari samannya di bawah. Lalu kita klik di sini, tari saman. Tadi saya sudah sempat terubah, untuk tari yapong dan tari saman ini kalian pakai bold. Jadi kamu klik dulu boldnya. Ini ya, berasalnya dari AC. Kamu ketik dari AC. Kalau kamu ketikan deskripsi-nya, tari ini dibawakan ke kelompok, ke kelompok dan seterusnya. Kalian ketik aja sampai selesai ya, sampai nanti di situ kepotong, nggak apa-apa. Berarti kalian sampai menyanyikan saja. Nggak lengkap, nggak apa-apa ya. Kalian dibawakan ke kelompok dan lain-lain sampai menyanyikan. Jadi seperti itu saja. Nah, setelah selesai, kalian ketik, lalu kalian simpan. Kalian simpan saja di mana saja dengan nama seperti di atas, di sini. Nah, seperti ini nama file-nya. Nama file-nya adalah do, spasi kelas, spasi nama kamu. Spasi 3. Nanti waktu kamu kirim email, kirim email ke tiksgisr4.gmail.com Nah, lalu, apa namanya, subjek dari email-nya sama dengan nama file-nya. Kemudian, tutorial berikutnya bisa lebih baik lagi. Terima kasih. Tetap belajar di rumah. Jaga kesehatan. Sampai ketemu di perkembangan berikutnya.